Selamat pagi Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam resepi Renungan Sapaan Iman GKJ Marko Yuten. Hari ini Sabtu 15 April 2023, sebelum kita membaca dan merendungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa, mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini, kami mengucap syukur engkau membangunkan kami dari ridur kami semalam. Terima kasih Tuhan Kau memberkati kami, Kau melindungi kami dalam istirahat kami semalam, hingga pagi hari ini kami dapat bangun untuk dapat melakukan aktivitas kami di pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami di hari ini Tuhan, kami bersama-sama akan membaca dan merendungkan firman Tuhan. Berfirmanlah, biarlah firman ini menjadi remah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mampuni kami, bukan segala dosa dan kesalahan kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 47-48. Lukas 6 ayat 47 dan 48. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu dan Saudara. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa dia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Kemudian datang air bah dan banjir melanda rumah itu. Rumah itu tidak dapat digoyangkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pagi ini berjudul Pondasi Yang Kokoh. Gedung pencakar langit tertinggi di dunia adalah Burd Dubei atau Burd Khalifa. Tingginya 828 meter. Berdiri menjulang di kota Dubei. Kalau di Indonesia, gedung tertinggi di Indonesia adalah Gamma Tower. Dengan tinggi kurang lebih 288,6 meter. Dimanakah pusat kekuatan gedung-gedung tinggi itu? Prinsipnya sama dengan kekokohan sebuah rumah. Dalam hal ini, sama-sama sangat ditentukan oleh yang namanya fondasi. Jika fondasi itu tidak kuat, maka ketahanan bangunan tersebut tidak akan berlangsung lama. Bahkan untuk bangunan rumah yang tidak kuat fondasinya, jika ada banjir atau longsor, bisa rupuh dan hanyut. Seperti firman Tuhan hari ini, yang Yesus katakan di dalam Lukas 6 ayat 47 dan 48, bahwa rumah yang dibangun di atas fondasi yang lemah pasti dengan mudah akan menjadi rupuh. Lain halnya, kalau seseorang membangun rumah dan sangat memperhatikan fondasinya, maka ketahanan rumah itu pun akan berlangsung lebih lama. Banjir yang melanda tidak akan mudah menggoyahkan dan meruntuhkan rumah itu. Prinsip yang Tuhan Yesus pakai, itu untuk menggambarkan bagaimana manusia mendengarkan ucapannya dan mempraktekannya. Orang yang cuma mendengar, tidak mau melapukannya. Seperti yang pertama, ia membangun rumah dengan fondasi yang kokoh. Rumahnya tidak mudah goyah. Lain halnya, dengan orang yang cuma mendengar ucapan Tuhan Yesus dan tidak meninggalkan jejak perbuatannya. Ia membangun rumah yang gampang goyang. Keduanya, berbeda sifat dan daya tahan satu dengan yang lain. Terutama, saat menghadapi ujian atau angin kehidupan yang tidak ramah. Orang yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan, jiwanya dan imannya sangat kokoh. Maka, ujian ataupun badai kehidupan tidak akan membuat dirinya ropoh, tidak hanyut dan ia tidak bergeming. Sedangkan orang yang cuma mendengar, ia gampang tumbang dan hanyut oleh badai kehidupan. Tidak sedikit orang yang hanya mendengar firman Tuhan, mereka menyerah dan terbawa oleh arus kehidupan. Lain halnya, dengan orang yang mencintai firman Tuhan dan menghayatinya dengan sungguh-sungguh, serta terus berjuang untuk mempraktekan. Orang tipe seperti ini yang tangguh. Ketika ujian datang, ia punya penangkal, punya penteng, punya kekuatan, sehingga dirinya tidak mudah hanyut dan ropoh. Bapak, ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Saya percaya bahwa bapak, ibu, dan saudara semuanya senantiasa mendengar firman Tuhan dan tidak hanya mendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman. Itu adalah modal saat kita terpapar sakit, tertempa pergumulan, ataupun angin pencobaan. Kita mampu bertahan. Saat itulah kita merasakan manfaatnya. Kita bisa tahan uji, kita bisa bertahan, kita tidak hanyut dan tidak dikalahkan oleh deraan kesulitan. Fondasi yang tidak terlihat oleh mata menjadi letak kekuatan fisik sebuah gedung atau rumah. Demikian juga iman yang tidak dapat dilihat oleh mata. Namun disitulah menjadi fundasi kekuatan kita. Terlebih, Tuhan yang mencintai kita akan ikut menopang kita. Karena itu, biarlah hari-hari kita, kita tidak lelah membaca firman Tuhan dan melakukannya. Nisjaya, kita membangun rumah di atas fundasi yang kokoh. Saat tantangan ataupun masalah ada di dalam kehidupan kita, kita tidak akan bergeser atau tidak akan hanyut. Karena Tuhan beserta kita. Biarlah firman pagi hari ini menguatkan kita bahwa kita harus memiliki fundasi yang kuat untuk kehidupan ini. Dan Tuhan yang memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur ketika pagi hari ini firman menguatkan kami. Ketika kami memiliki fundasi iman yang kuat, kami tidak akan mudah goyah. Dan biarlah kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta mempraktekannya, itu akan membuat fundasi iman kami kuat. Biarlah hikmat yang datangnya daripadamu, yang memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan firmanmu pagi hari ini. Biarlah firman ini menjadi remah dalam kehidupan kami. Ampuni kami di dalam waktu sebentar. Kami membaca dan merenungkan firman ini terselip dosa dan kesalahan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktifitas Bapak Ibu. Di akhir pekan ini, Tuhan Yesus nantiasa memberkati. Amin. Terima kasih.